Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya warokor ya teman-teman semoga teman-teman dimanapun anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dalam video kali ini saya lagi berada di kebun durian milik saya sendiri ini usianya baru 1 tahun setelah tanam ini dulunya tanamnya ukuran kategori 1 meter pipi durian dongkelan dan sekarang ketinggiannya sudah minimal 2 meter 2 meter setengah bahkan ada yang 3 meter seperti apa kebunnya ayo kita saja seperti ini teman-teman ini kebun durian milik saya sendiri ini yang terletak di desa bangsa Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini untuk durian bower teman-teman ini dulunya tanamnya ukuran kategori 1 meter ini baru berusia 1 tahun ini belum sempat di pruning teman-teman sekarang ketinggiannya sudah 2 meter setengahnya sampai 3 meter ini saya menggunakan pupuk kandang teman-teman ini cukup saya menggunakan pupuk kandang seperti ini saya taruh di sampingnya teman-teman menggunakan karung pupuk kandang nah seperti ini ini usianya baru 1 tahun setelah tanam dengan tanam bibit donkkelan ukuran 1 meter sekarang ketinggiannya sudah 2 meter setengah sampai 3 meter ada lagi yang ini teman-teman ini juga usianya baru 1 tahun seperti ini batangnya juga sudah mantap ini rencananya mau saya jadikan kebunduran untuk buah seperti ini jadi buat teman-teman mungkin banyak yang bertanya-tanya dalam hati kenapa kebunduran kok banyak sekali durian-durian kecil seperti ini ini bibit ini karena saya seorang penjual bibit teman-teman dan pengusaha durian maka saya manfaatkan lahannya sebaik mungkin jadi kebunnya walaupun tidak luas karena di daerah Banyumas itu tanahnya sudah mahal jadi kalau kita mau bikin segala kebun misalnya 1 hektare 2 hektare itu sangat sulit sekali teman-teman karena kita nyari tanahnya saja sekarang sudah sulit di daerah Banyumas seperti ini ini baru berusia 1 tahun tanam bibit donkkelan kategori 1 meter sekarang ketinggiannya sudah 2 meter setengah teman-teman hampir 3 meter dan batangnya seperti ini sekarang ini baru umur 1 tahun ya teman-teman dulu sudah pernah saya upload dan sekarang kita cek lagi di sini ini kebetulan dari rumah saya sekitar 20 menit jadi ya agak kurang terpantau karena kesibukannya setiap hari teman-teman makanya jarnya ini sama itu 8 meter nah sama itu lagi 8 meter nanti bisa kita pilih yang mana itu teman-teman nah untuk ini sama yang itu itu baru berjarak sekitar 4 meter jadi nantinya kalau ada yang pesan bibit doran yang jumbo ini bisa kita ambil teman-teman ini juga rasanya mau buat kebun doran nah sekarang ini sama ini jaraknya 4 meter nah jaraknya 4 meter sama itu lagi jaraknya 4 meter nanti kalau ada yang pesan yang bibit yang besar atau jumbo ini bisa kita ambil jadi nanti untuk hasil akhirnya ini jaraknya 8 meter antar sana sama sana teman-teman seperti ini banyak juga yang terubus teman-teman ini jadi kalau musim hujan seperti ini kita harus waspada teman-teman contohnya bisa terkena serangan seperti ini ini akibat curah hujan yang terlalu tinggi ini karena daunnya kemarin lebat sekali makanya ini terkena jamur teman-teman jadi buat teman-teman yang pondorinya mengalami hal yang sama seperti saya ini ini karena telat penyemprotan teman-teman seharusnya 1 minggu sekali saya semprot ini sudah 1 bulan baru saya cek ke lokasi ini seperti ini nah bila teman-teman memiliki masalah yang sama contohnya pondorinya seperti ini ini cara mengatisnya sangat mudah sekali nah kita tinggal bersihkan saja seperti ini teman-teman jadi teman-teman ini harus kita bersihkan teman-teman kalau pondorin terkena jamur seperti ini nanti kalau ini sudah rontok ya daun yang gosong ini rontok nanti juga tumbuh lagi tunas keluar tunas baru teman-teman jadi teman-teman tidak usah khawatir yang penting dibersihkan saja ini ini karena kemarin saya telat penyemprotan satu bulan baru saya cek ke lokasi nah seperti ini kita bersihkan saja nanti baru kita semprot pakai sekor dan ares seperti ini mungkin banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama ini sepertinya diakibatkan jamur teman-teman karena curah hujan yang terlalu tinggi khususnya di daerah Banyumas untuk saat ini di bulan Maret jadi tinggal kita bersihkan saja daunnya yang kering ini agar tidak menular nah ini kalau seperti ini kita buang saja ini biar tidak menular kita buang saja nanti kalau dibersihkan nanti juga akan tumbuh ini seperti ini tunas-tunas baru seperti ini tidak apa-apa teman-teman tinggal kita bersihkan saja karena kalau tidak kita bersihkan nanti yang menempel ke daun itu akan tertular contohnya seperti ini kita buang saja nanti kalau sudah kita bersihkan baru kita semprot dengan sekor teman-teman insya Allah pulih kembali daunnya sekor kembali contohnya seperti ini mungkin teman-teman yang mengalami hal yang sama di musim menghujan nah seperti ini daunnya gosong ini jangan khawatir teman-teman tinggal kita bersihkan saja kita bersihkan saja ini seperti ini agar tidak menular karena kalau menempel ke daun yang segar ini bisa tertular seperti ini ini salah satu cara mengatasi daun yang gosong di musim penghujan teman-teman nah kita bersihkan ini juga bersihkan nah kita lihat juga nah ternyata ada yang gosong seperti ini teman-teman ini jangan biarkan kita perlu bersihkan lagi bersihkan seperti ini kita buang saja nanti tidak apa-apa nanti kita semprot lagi dengan sekor nanti juga tumbuh tunas-tunas baru lagi nah ini seperti ini ini karena terlalu lebat dan curah hujan terlalu tinggi maka sinar matirnya kurang ini bisa terkena jamur seperti ini ini jalan satu-satunya kita bersihkan dulu seperti ini kita bersihkan baru nanti kita semprot teman-teman juga ini ketinggiannya sudah 3 meter teman-teman ini baru berusia satu tahun kejak tanam kita bersihkan saja seperti itu seger-seger ini seperti ini ini juga ada juga yang ini ini juga jangan kita biarkan teman-teman nanti bisa menular ke yang lain jadi intinya kalau musim hujan itu rawan terkena jamur terutama yang jamur daun ini seperti ini yang bisa mengakibatkan nanti daunnya gosong nah ini ini ada juga yang mudah mantap sekali ini baru satu tahun ketinggian tanam bibi doran dongkelan 1 meter sekarang teman-teman lihat sendiri batangnya ranting-rantingnya yang penting intinya yaitu perawatan teman-teman untuk pemupukan bisa kita kasih NPK rohmanirrohim hari ini hari jumat tanggal 25 Maret 2022 kita kirim bibi doran ke pulau Sumatera teman-teman mulai kita turun pertama ada di Kalianda Lampung yang terakhir nanti kita turunin di Medan ini apa ya bibi dorannya yang kita kirim ke Medan ini ada bawor Medan ini kaki tiga ya apa ya ada juga yang kaki satu super rimbun keempat penjuru ini bawor kita kirim juga ke Medan ini juga bawor kita kirim ke Medan ini ketinggiannya kategori 2 meter ini bibitnya yang kedua ini ada yang mau kita kirim ke Kalianda Lampung ini pak bibitnya ya kita kirim ke Kalianda Lampung ini bawor Lampung tepatnya di Kalianda ini bibitnya ini bibit petennya sama alpokat ini yang mau kita kirim ke Lampung ada juga musangking tadi teman-teman video dari saya semoga bisa bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe sampai jumpa terima kasih Terima kasih.